Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Sudah lama kandas, Yunisara Akui Raffi Ahmad pernah bikin hidupnya berwarna, tak bisa berharap banyak. Sudah lama kandas, Yunisara Akui Raffi Ahmad pernah bikin hidupnya berwarna, tak bisa berharap banyak. Meski sudah lama putus, hubungan asmara antara Raffi Ahmad dan Yunisara hingga saat ini masih ramai dikenang oleh masyarakat di tanah air. Dikutip dari Hobbs, ID, Yunisara secara terang-terangan mengaku bahwa hidupnya menjadi lebih berwarna saat berpacaran dengan Raffi Ahmad. Perjalanan saya sama Raffi, awalnya hidup saya sama Raffi itu terus terang berwarna, tapi saya terus terang tidak bisa berharap banyak, ucap Yunisara. Sayangnya hubungan Yunisara suami Nagita Slavina itu berakhir begitu saja sehingga menimbulkan banyak spekulasi dari publik. Dengan tegas, kakak dari Chris Dayanti ini mengatakan bahwa kandasnya hubungan mereka berdua tak lain dan tak bukan demi kebaikan Raffi Ahmad. Akhirnya saya membuat keputusan seperti ini, sebenarnya demi kebaikan Raffi Ahmad, demi kebaikan banyak pihak sebetulnya, tambahnya. Selain memiliki perbedaan umur yang cukup jauh, pihak keluarga besar Raffi Ahmad juga yang menjadikan kandasnya hubungan mereka berdua. Keluarga Raffi memang lebih seneng kalau saya tidak bersama Raffi. Memang awalnya keluarga Raffi enggak ada yang suka sama saya gitu, tapi apa namanya, kan kami naif. Kami naif, kami enggak punya planning, rencana, awal untuk menikah. Saya dan Raffi enggak punya planning awal untuk menikah gitu. Tapi balik-balik ya butuh, tapi akhirnya banyak yang baik. Tuturnya sembari menghapus air mata. Terima kasih telah menonton!